Hai saya Danang di video kali ini kita ada Nissan Grand Rivina tahun 2009 dan masa di mobil ini ada pada suspensi kita udah tes tadi mobil ini tidak stabil dipakai jalan dan sangat berisik yuk langsung aja kita cek apa yang menjadi penyebabnya suspensi pada mobil ini di bagian depan menggunakan tipe MacPherson dan ada subframe atau crossmember dan pada bagian ini ada beberapa busing karet yang umumnya dengan usia mobil sudah tiga belasan tahun dan kilometer sudah 160an ribu bagian ini biasanya sudah jebol atau sobek dan juga di belakang ada arm yang juga ada busing kita dongrak dulu kita pasang jack stand lalu kita alis satu persatu apa aja yang harus diganti selamat menikmati 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 mobil sudah kita jack stand kemudian kita cek bagian suspensi mulai dari bagian depan shock breaker pada mobil ini sudah mulai bocor sudah banyak oli di bagian shock kemudian supportnya pun sudah robek dan bootnya juga sudah sobek kemudian ada link stabilizer sudah oblak juga karet stabilizer Hai arm juga sudah sobek kemudian join ball join kemudian ada tirot dan long tirot sudah oblak juga bootnya juga sudah sobek kita akan belanja besok kita cek bagian belakang untuk bagian belakang mobil ini menggunakan torsion beam atau ada arm besar yang melintang di sini ada busing dan sudah sobek juga ada shock breaker shock breaker belakang ini sudah banyak oli sudah rembes jadi nanti akan kita ganti kemudian busing ini akan kita cor dengan poliuretan di depan kita belum cek bagian bawah ada subframe yang ada busing juga nanti akan kita cor juga dengan poliuretan oke busing crossmember juga sudah jebol jadi besok kita turunin crossmember atau subframe kita cor dengan poliuretan dan sekarang kita istirahat dulu lanjut besok pagi kita belanja part yuk semua part untuk mobil ini bagian suspensi sudah kita belanjakan yuk langsung aja kita cek kita turunkan dulu lalu kita cuci bagian bawah mobil ini untuk suspensi kita menggunakan Monroe untuk depan dan belakang untuk arm kita menggunakan LKS untuk tirot long tirot dan stabilizer kita menggunakan triple-five lalu untuk support shock engine mounting juga akan kita ganti menggunakan OEM dari Nissan sebelum kita lakukan pembongkaran untuk bagian suspensi terlebih dahulu kita akan cuci dulu untuk bagian bawah yuk selamat menikmati 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 dan kita buka dulu baut yang joint steer yang ada di dalam kabin kemudian kita lepas 4 baut yang mengikat subframe ini ke frame atau ke sasis selamat menikmati 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 l translate romagnet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lalu setelah ini terpasang, kita pasang pair, lalu kita lepas shock untuk diganti dengan shock yang baru. Terima kasih telah menonton. Oke, semua baut di bagian suspensi belakang sudah ditorsi, untuk shock bawah, shock atas, kemudian ada arm, semua sudah ditorsi. Sekarang kita pasang band, turunin jack stand, lalu tes jalan. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.